Lebih baik nyesel beli daripada diambil orang, karena barangnya cuma satu. Vintage entusias, punya display showroom di sini. Kepengenannya membuat ini sebenarnya udah lama. Nama saya Arifin, Muhammad Arifin Rizal, saat ini mencoba berusaha menjadi entrepreneur. Dan usahanya di bidang hobis ya, hobis kendaraan otomotif, salah satunya Vespa. Nah, jadi saya tuh mulai hobi kendaraan tuh dari SMP ya. Pertama Vespa, UPW, lalu pada saat kuliah nyambi kerja, fotografi, punya uang, beli kendaraan yang lain, bisa mersi, dan lain-lain. Tapi fokusnya dari mulai awal itu sampai saat ini memang Vespa. Vespa adalah kendaraannya, hobi juga Vespa. Dan juga kursi itu menurut saya reliable, jadi bisa dipakai siapapun. Kursi itu juga istilahnya mandatory ya. Daily, rutiniti, orang itu pasti duduk gitu. Nah, kursi yang saya buat ini bukan hanya sebagai tempat duduk seperti yang saya pakai, tapi bisa sebagai home decor untuk di ruangan kantor, di ruangan meeting gitu, dan juga sebagai pemanis ruangan. Membuat ini tuh ya pasti ada research dulu ya, karena kan mereplika ya, membuat sesuatu hal menurut saya yang membuat nyaman saya pribadi juga gitu. Jadi dari sisi sudut, pemiringan, berapa panjangnya, dan berapa lebarnya si punggung gitu. Lalu kulit jok dan busa juga dipilih gitu. Jadi semuanya di reset di awal. Jadi sebelum mendapatkan produksi yang seperti ini ya pasti ada error dalam pembuatan. Nah, 2014 itu saya udah mulai membuat salah satu kursi ini menggunakan plat. Tapi setelah jadi kita bikin, itu dimensinya berat. Nah, ada kepikiran ingin membuat kursi seperti itu juga menggunakan plat, tapi menggunakan fiber diganti. Karena fiber itu materialnya lebih ringan gitu. Dan bisa dijadikan mass production gitu. Baru dimulai tuh tahun kemarin 2022 di bulan Juli. Jadi Vintage Entusias mulai mendaftarkan secara legal ke Kementerian Hukum dan HAM untuk merek dan juga produk ini. Vintage Entusias untuk membuat ini juga pasti memperhatikan kenyamanan. Yang pertama dari diri sendiri dulu nih pribadi. Jadi dengan memakai bahan yang terbaik yang pasti juga mendapatkan hasil juga yang terbaik. fiberglass nya juga kita pilih kekuatan yang terbagus juga. Dan juga bahan-bahan selain dari fiberglass juga kita memakai tambahan plat di dalamnya. Karena sejak lama udah di otomotif ya di mobil motor. Kepikiran dulu itu pernah memakai bahan MBTEC. Nah akhirnya kita coba nih masukin ke dalam sini nih. Ke produk kursi ini dengan memakai MBTEC. Ternyata hasilnya juga terbaik nih. Sangat enak gitu. Kulit joknya ini juga nyaman ya. Selain daripada si busanya juga kan pasti memperindah si kursinya. Dengan warna-warna yang kita buat kan warna spesial atau pattern aslinya si kendaraan. Jadi setiap konsumen itu mempunyai nomornya. Misalnya membeli satu produk kami ini udah di nomor berapa dari berapa pieces gitu. Jadi memang sangat limited dan ya pastinya keunggulan yang kita berikan ke konsumen itu memang dari bahan yang terbaik dengan reasonable price. Agustus itu kita ikut acara festival di Jakarta. Lalu kita juga pernah di Tumplek-Blek juga di Senayan. Lalu kita custom fest ada di Jogja. Custom fest itu internasional ya. Itu acara terbaik di Indonesia. Dan juga ada Indonesia Scooter Festival yang baru kemarin di bulan Desember. Kita ikut serta juga untuk show. Alhamdulillah antusiasmennya konsumen atau orang yang belum tahu jadi tahu kan gitu ya. Jadi tujuannya grabbing market. Orang-orang yang pengen istilahnya ya paling nggak ngeliat dulu. Ngeliat, mencoba, lama-lama suka, dan akhirnya membeli gitu untuk ditaruh di rumahnya. Pengalaman Vespa itu juga macem-macem ya. Banyak sekali drama, cerita yang asik, yang bagus, yang agak gimana ya. Buruk juga gitu. Itu Vespa itu ada ceritanya. Jadi kalau di Indonesia itu satu Vespa, satu juta saudara. Itu betul. Yang pasti karena apa? Kalau ada Vespa Mogok di jalan, satu. Itu yang nanyain itu pasti puluhan orang. Dan itu terbukti dengan saya sendiri. Nah kalau tagline vintage entusias itu ya berbeda cerita semuanya. Jadi satu Vespa juga orang punya bermacam cerita, berbeda cerita. Dan itu membuat histori orang-orang yang punya Vespa itu juga berbeda. Oke dari pengalaman saya membeli kendaraan, itu lebih baik nyesel beli daripada diambil orang. Karena barangnya cuma satu. Jadi ya gitu deh, ada uang nggak ada uang ya nyesel duluan gitu. Daripada diambil orang udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Oke lebih baik kita cek langsung aja kursinya seperti apa sih. Yuk. Jadi di sini kita punya tiga model ya. Yang kita liatkan, yang kita memperlihatkan. Ini ada PX Series. PX Series ini kita warna putih. Lalu kita memakai pattern jahitan yang lebih modern pastinya. Ini ada karbonnya dan juga ada lekuk-lekuknya kotak-kotak seperti ini. Ini dikarenakan memang si kendaraannya ini modern memakai lampu sein. Jadi kita memakai, mencocokkan si pattern jahitannya yang modern juga seperti ini. Lalu ini ada Sprint Series. Sprint Series ini kita memakai pola jahitan yang vertikal, lurus ke bawah. Dengan komparasi jahitan yang agak berbeda dengan sebelumnya. Yang membuat ini ada di tahun sekitar 70-an ya. Jadi kalau kita lihat mungkin lebih condong ke arah vertikal gitu. Dan yang satu lagi ini, ini VBB Series. Kalau kita lihat VBB Series warna hijau ini kita beda nih. Ini kita memakai jahitan yang apa sebutannya, diamond cut ya. Diamond. Jadi untuk menarik si, karena ini kan kendaraannya di tahun 60-an. dengan banyak dimensi garis-garis seperti ini menunjang penampilan si, apa namanya, karakter si kursi yang VBB Series ini. Dengan memakai list. Karena di tahun 60-an ini kita juga mengikuti patternnya ada listnya. Seperti ini. Nah kurang lebihnya seperti itu tuh. Nah ini VBB. Ini Sprint. Dan ini VX Series. Selain kursi, kita juga punya kaos nih. Kaos ini seperti yang saya pakai deh contohnya nih. Nah ini kita gambar, kita desain sendiri dengan temanya pop art. Gambar-gambar yang ada di sini itu ya cuma bisa didapatkan di Vintage Enthusiast. Yang ini yang bestsellernya karena ini di dunia Vespa. Gitu. Nah selain kaos, kita juga punya pajangan nih. Pajangan dinding. Pajangan dinding ini kalau dilihat, apa ya, menyerupai ya. Menyerupai si sisi sayap depannya si Vespa. Jadi si kendaraan ini untuk dipajang di dinding. Dan satu lagi, kita produksi yang ini untuk jenis VBB Series dan Sprint Series di belakangnya. Selain ini, kita punya produk unggulan yang terakhir. Ini adalah replika dari Vespa Darling Small Frame tahun 1966. Yang diperkecil. Jadi bentuknya ini menyerupai si Vespa Small Frame. Tapi ini seperti kita bikin seperti Tamiya ya. Jadi body partsnya. Jadi body dari samping, ada ban, ada jok, ada stang, tutup mesin dan juga sparkboard. Yang bisa ditempelkan di dinding. Dipajang di dinding dengan menggunakan skru. Jika ingin datang ke showroom kami, 4 display kami ke Lot 32 di Jalan Melati 3 No. 2 Jatiwarna. Keluar tol Jatiwarna hanya sekitar 150 meter. monggo, untuk datang, untuk mencoba dan melihat. Jadi merasakan gitu. Yang bisa didudukin ini gitu. Lalu media sosial kami di Instagram. Vintage underscore underscore entusias. Silahkan follow dan bisa melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sini. Untuk nomor handphone atau WhatsApp bisa menghubungi ke 0812-610-25000. Yang pastinya ingat, lebih baik nyesel beli daripada diambil orang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax